Di video kali ini saya akan memberikan video tutorial terbaru lagi Cara untuk mengatasi ZRG per akses ditolak di semua Android Dan ini bisa kalian praktekan di Android 11, Android 12, dan Android 13 Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu Saya akan buka di bagian folder Android Data Kemudian bisa kalian perhatikan Di sini ada keterangan akses ditolak ya Oke, langkah berikutnya Di sini kita keluar saja dari aplikasi ZRG per Berikutnya silakan kalian cari untuk aplikasi tambahan Karena di sini kita memerlukan aplikasi tambahan Dan ini adalah aplikasi Shizuko versi paling terbaru Ini dia, silakan saja kalian install untuk aplikasi Shizuko versi terbaru Jika sudah kalian install, berikutnya tinggal kalian kembali Kemudian untuk langkah berikutnya Kita setting untuk aplikasi Shizuko Dan sebelum kita setting Pastikan untuk HP kalian terhubung ke jaringan Wi-Fi Jika di rumah kalian belum terdapat jaringan Wi-Fi Bisa kalian menggunakan hotspot dari HP lain Kita langsung saja buka untuk aplikasi Shizuko Ini dia teman-teman Berikutnya kita klik di bagian firing Notification Di sini kita aktifkan izinkan notifikasi Kita kembali Kemudian klik di bagian developer option Nah di bagian ini Jika di HP kalian belum aktif Untuk opsi pengembang atau juga opsi developer Silakan kalian aktifkan untuk opsi pengembang atau juga pilihan pengembang Atau juga opsi developer di HP kalian masing-masing Oke setelah kita dibawa berhasil masuk ke opsi developer Di sini kita scroll Dan scroll saja ke bawah Cari di bagian menu debugging USB Kalian klik OK Nah ini sudah aktif Kemudian proses debugger kabel Kalian aktifkan ya Dan selanjutnya di bagian ini silakan teman-teman cari untuk debugging USB setelan keamanan Kalian cari Dan kebetulan untuk di HP realme Tidak ada menu debugging USB setelan keamanan Silakan saja kalian cari di bagian matikan pemantauan izin Teman-teman Biasanya ada di bagian paling bawah Ini ada matikan pemantauan izin Kita aktifkan Jika di HP kalian tidak menemukan menu matikan pemantauan izin Dan debugging USB setelan keamanan Di bagian tahap ini bisa kalian lewati saja Oke Kemudian kita balik lagi ke atas Oke di sini ada proses debugger kabel Ini sudah aktif Jika sudah aktif seperti ini teman-teman Di sini kita klik di bagian tulisannya Di bagian sini Kemudian kita klik di bagian sambungkan perangkat dengan kode penyambungan Oke di sini sudah keluar untuk kodenya Dan di bagian atas sudah muncul untuk enter firing kode Di sini kita langsung klik saja Oke sebentar untuk notifikasinya hilang Kita scroll lagi Nah di sini ada enter firing kode Kita lihat dulu untuk kodenya 244872 Kita masukkan 244872 Kita dua Kemudian jika sudah kalian isi Kita klik di bagian kirim Oke di sini ada keterangan firing successful Nah jika sudah kita langsung saja kembali Kita kembali Kita kembali lagi Nah jika sudah berikutnya kita tinggal klik di bagian start Jika ada tampil notifikasi seperti ini teman-teman Kalian klik lagi di bagian developer option Kita cari lagi di bagian ini Proses debuk nirkabel Matikan terlebih dahulu Kemudian kalian hidupkan lagi Satu kali ya Kalian matikan Kemudian kalian hidupkan lagi Kemudian tinggal kalian klik kembali Oke dan berikutnya di sini kita tunggu untuk prosesnya sampai selesai Nah jika sudah tampil ke menu seperti ini teman-teman Ini sudah hampir selesai untuk penyetingan aplikasi ini teman-teman Dan untuk yang terakhir Di sini kita langsung saja klik di bagian ini teman-teman Nah di bagian ini Kemudian pastikan di bagian ini kalian aktifkan ya Nah kalian aktifkan di bagian aplikasi ZRGiver Nah jika sudah kita langsung kembali saja Kita kembali Kita kembali Berikutnya kita langsung coba buka untuk aplikasi ZRGivernya Kita langsung buka Berikutnya tinggal klik di bagian titik 3 Pengaturan Route Jenis akses route Di sini kita pindahkan ke si suku Nah di bagian ini kita aktifkan Kemudian di sini juga kita aktifkan Jika sudah langsung saja kita kembali Kita kembali Coba klik di bagian Android Data Oke bisa kalian perhatikan Sekarang di HP ini tidak ada keterangan Akses ditolak lagi Oke sekarang kita langsung saja ke pembuktian Saya akan uji coba untuk memasang intro mobile legend teman-teman Dan intronya saya download dengan aplikasi intro tool mobile legend Dan ini saya download di playstore Jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini Silahkan saja teman-teman download untuk aplikasinya di playstore intro mobile legend Ini dia untuk aplikasinya Langsung saja saya buka Oke jika ada tampilan Kalau permission seperti ini Jangan sampai di klik ya Karena kalau kita klik itu tidak akan bisa Di sini tinggal kalian klik di mana saja Di layar HP ini Misalkan di bagian atas Sudah hilang untuk menu tersebut Nah berikutnya tinggal kalian cari intro mana yang ingin kalian gunakan ya Oke misalkan saya ingin menggunakan versi TikTok Nah saya akan gunakan coba versi TikTok seperti ini Kemudian berikutnya di sini saya akan pilih yang mana ya Saya pilih yang ini saja Nah jika ada tampilan hello permission lagi Teman-teman klik saja di atas Di layar yang kosong Nah berikutnya di sini teman-teman Tinggal kalian klik di bagian download intro Kalian download Kita pilih di bagian download sekarang Oke jika muncul iklan Kita tunggu saja sampai nanti ada tanda silang di bagian sini Untuk melewati iklan Oke ini sudah keluar untuk tanda silangnya Kita klik saja Nah sekarang maka untuk intro ini sudah terdownload teman-teman Di sini bisa kalian perhatikan ada keterangan download komplit Nah jika sudah seperti ini Kita lanjut ke proses pemasangan intro mobile legendnya Kita buka di bagian aplikasi JR Chipper Kemudian kita pilih di bagian penyimpanan perangkat Di sini pastikan ada di penyimpanan perangkat Kemudian kita cari untuk di bagian folder download Kita cari untuk intro tool ML yang tadi sudah kita download Jadi teman-teman untuk intro tool ML Kita langsung saja klik Berikutnya di sini kita klik satu kali Kemudian kita klik ekstrak di sini Oke di sini sudah keluar untuk splash MP4 nya Di sini kita tekan tahan lama Kemudian kita salin Kita pilih di bagian atas Pilih memory perangkat Android Data Kemudian kita cari untuk folder.com.mobile.legend Oke ini dia untuk folder.com.mobile.legend Kita langsung saja klik Klik di bagian file Dragon 2017 Asset Kemudian kita cari di bagian folder audio Kita klik Klik Android Oke berikutnya di sini kita tinggal klik di bagian tempel Dengan menekan di bagian sini teman-teman Nah ini kita tekan Kemudian kita pilih lakukan ke semua file Kita centang Berikutnya tinggal kalian klik ganti Nah oke teman-teman Sekarang kita akan coba Untuk membuka mobile legend Apakah sudah terpasang atau tidak Untuk intro tool ML nya Oke bisa keperhatikan Di sini sudah terpasang Untuk intronya Oke di sini saya keluar saja Teman-teman dari mobile legend Saya keluar saja Kemudian bagaimana caranya Jika teman-teman ingin mengembalikan lagi Seperti semula Di sini saya akan menghapus lagi Untuk intro tool ML nya Nah di sini kita buka lagi Untuk aplikasi intro tool ML nya Kemudian di sini kita tunggu Oke jika muncul halaman seperti ini lagi Kita klik silang Kemudian di sini kita klik Di bagian atas ya Nah selanjutnya Di sini kita klik Di bagian intro backup ML Kalian klik Kemudian kita klik lagi Di bagian layar yang kosong Berikutnya di sini kita klik Di bagian download intro Kita klik download sekarang Jika muncul iklan lagi Kita tunggu saja Di sini sudah keluar Untuk tanda silangnya Kita klik saja Berikutnya kita buka lagi Untuk aplikasi CR Chipper nya Kemudian kita klik di bagian folder download Kemudian kita cari untuk intro tool ML tadi Ini dia langsung saja kita klik Kemudian kita hapus terlebih dahulu Untuk di bagian splash.mp4 ini Kita hapus Kita hapus Dan kita klik di bagian intro backup ini Kita klik Kita ekstrak di sini Kemudian untuk di bagian splash.mp4 ini Kita tekan Kita salin Pilih intro tool ML Memori perangkat Android Data Kemudian cari lagi Untuk folder.com.mobileagend Oke kita masuk ke folder.com.mobileagend File Dragon 2017 Asset Audio Android Kita klik Kemudian kita klik tempel Dengan menekan yang di bagian pojok kanan bawah Kita klik Kita pilih Lakukan ke semua file Kemudian kita klik ganti Oke Jika sudah seperti ini Tinggal kita keluar Sudah selesai teman-teman Dan sekarang kita coba buka Apakah untuk intronya sudah hilang Atau belum Saya buka lagi untuk mobile legendnya Oke Bisa kalian perhatikan Sekarang untuk intronya sudah hilang Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat